Halo guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai smartwatch dari Redmi W3 Active. Saya akan membahas mengenai fitur-fitur pendukung yang ada di smartwatch ini ya. Ya mungkin ada di antara teman-teman semua yang mungkin tertarik atau mungkin mau beli smartwatch dari brand Xiaomi ya dengan model Redmi W3 Active ini. Ini saya beli dengan warna silvernya teman-teman. Untuk fitur pendukungnya ini sudah cukup lengkap ya. Juga tersedia untuk fitur latihan olahraga. Ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian gunakan teman-teman. Jadi sudah cukup lengkap ya. Untuk fitur-fitur kesehatannya juga sudah cukup bagus. Ada fitur hot rate monitoring. Ada fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Monitoring tingkat stres sama fitur untuk sleep monitoring. Yaitu fitur untuk mengukur kualitas tidur. Ini untuk fitur pendukungnya ada fitur cuaca, ada fitur panggilan. Bisa langsung telepon langsung dari smartwatchnya ya. Tentunya untuk menggunakan fitur ini harus terpairing atau terhubung dengan handphone kalian. Ini sudah support sama fitur bluetooth call juga. Versi bluetoothnya sudah menggunakan versi bluetooth 5.3 ya. Ada lubang mikrofon dan juga lubang speaker-nya. Keren sih. Ini juga ada fitur kontrol musik. Jadi kalau kalian lagi mendengarkan musik dari handphone kalian. Bisa gunakan fitur kontrol musiknya dari smartwatchnya. Ini bisa ganti ke musik yang selanjutnya. Juga kalian bisa mengatur untuk bagian volumenya. Keren ya. Tentunya untuk fitur ini sih sebenarnya sudah banyak di model-model smartwatch yang lain. Ini juga ada fitur kontrol kamera. Mungkin teman-teman lagi jalan-jalan ke suatu tempat sendirian. Terus mau foto selfie. Nah bisa gunakan smartwatch ini untuk dijadikan sebagai tombol memotret atau mengambil gambar. Ini ya. Di sini juga ada fitur alarm. Untuk fitur alarmnya ini bisa kita langsung bikin atau setting dari smartwatchnya. Nah uniknya dari fitur alarmnya ini sudah beda ya dengan model-model smartwatch yang lain di kelas harga Rp 400 ribuan. Karena untuk alarm di smartwatch ini sudah bisa mengeluarkan suara teman-teman. Kalau di model yang lain itu kan cuma bergetar saja ya. Tapi di smartwatch ini sudah bisa sampai mengeluarkan suara. Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari alarmnya dan juga suara yang dihasilkan dari fitur mode alarmnya. Nah untuk menghapus alarm yang sudah kita buat tadi cukup mudah ya. Tinggal klik saja terus gisir ke bagian bawah. Dan pilih yang bagian hapus itu ya paling bawah tadi. Ini bisa kalian setting juga mau dibunyikan setiap hari atau mungkin di hari-hari tertentu saja. Selanjutnya ada fitur stopwatch. Fitur stopwatchnya cukup unik. Tampilannya simple. Dan disini untuk stopwatchnya bisa mencatat sampai 50 ya. 50 waktu stopwatch. Jadi cocok buat teman-teman gunakan untuk berolahraga juga ya. Mungkin kalian mau lomba lari dengan teman kalian. Atau mungkin dengan teman sekelas kalian. Jadi bisa kalian gunakan fitur stopwatch ini. Karena bisa mencatat sampai 50 waktu stopwatch. Keren ya. Kalau di model smartwatch lain mungkin cuma sampai 20 saja. Tapi di Redmi Watch 3 aktif ini sudah bisa sampai 50. Untuk penggunanya juga cukup mudah. Selanjutnya ada fitur timer atau fitur hitung mundur. Fitur ini juga cukup berguna kok untuk kita gunakan berolahraga. Ini bisa dipilih mau gunakan 1 menit, 10 menit, atau 15 menit. Ya mungkin teman-teman mau olahraga jogging selama 10 menit. Atau mungkin sit up selama 1 menit. Nah kalian bisa menggunakan fitur timer ini. Untuk penggunanya sama seperti fitur stopwatch tadi ya. Jadi cukup mudah dan simple juga. Ini ada fitur temukan ponsel saya. Kita masuk ke bagian menu setting. Ini ada fitur tampilan whiteface. Nah ini tinggal kalian pilih untuk tampilannya. Mau pakai yang mana. Terus juga ini ada menu tampilan. Untuk kecerahannya ini masih manual ya. Dengan kecerahan sampai 450 nits. Untuk waktu layar menyalahnya bisa sampai 5 menit. Ini sudah upgrade juga. Kalau ini model smartwatch lain mungkin cuma sampai 30 detik saja. Nah kalau dirasa kurang ini bisa kalian nyalakan lagi sampai 20 menit. Jadi sudah cukup lama ya. Tentunya kalau kalian aktifkan fitur ini. Bakal membuat daya baterainya itu lebih cepat berkurang. Ini juga ada fitur tutup untuk membuat layar tidur. Ada tutup 2 kali untuk membangunkan. Ini fitur double tap to work ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke kita coba ubah dulu untuk tampilan dari lama waktu layar menyalahnya. Kita atur 5 detik. Dan kita tunggu. Nah ini untuk fitur restrikenya seperti ini ya. Tinggal digerakkan ke arah wajah kalian. Nanti otomatis dia bakal menyala teman-teman. Jadi gak perlu untuk menekan atau menyentuh bagian tombolnya lagi. Untuk menyalakan layar smartwatchnya. Tinggal digerakkan saja nanti otomatis dia bakal menyala. Nah ini juga ada fitur double tap to work. Tinggal disentuh di bagian layar. 2 kali ya. Sentuh 2 kali untuk menyalakan bagian layarnya. Keren ya. Juga ada fitur untuk mematikan layarnya dengan cara letakkan tangan di bagian atas layar smartwatchnya. Nah sensor ini sudah cukup lengkap sih. Di harga Rp 400 ribuan. Karena untuk fitur double tap to work. Dan juga fitur untuk mematikan layarnya ini. Itu jarang sekali ada di model harga smartwatch. Di harga Rp 400 ribuan ya. Itu jarang sekali ada teman-teman. Kalau fitur Rp 200 ribuan sih itu sudah umum ya. Pasti ada dan juga dimiliki oleh model-model smartwatch yang lain. Tapi kalau untuk fitur double tap to work dan juga fitur yang tadi ya. Mematikan layarnya itu masih jarang. Untuk layarnya ini masih belum menggunakan layar AMOLED. Jadi masih layar LCD. Dengan resolusi 240 x 280 pixel. Untuk ukuran layarnya ini berukuran 1,83 inch. Untuk tampilan dari layarnya ini cerah ya. Tampilan gambarnya juga tajam untuk kontrasnya. Warnanya bagus. Ini juga ada fitur terima notifikasi teman-teman. Tampilannya seperti ini. Saya ada notifikasi yang masuk. Jadi notifikasi yang ada di handphone kalian itu juga bisa diterima di smartwatchnya. Bisa kalian aktifkan untuk fitur ini langsung dari aplikasi Xiaomi-nya. Untuk tampilannya cukup simple, bagus nih. Untuk fontnya terbaca dengan sangat jelas. Untuk tampilan teks yang ditampilkan sudah cukup banyak ya. Ini untuk tampilan dari menu shortcut-nya. Ada juga fitur center teman-teman. Ini untuk fitur center-nya bisa kalian gunakan juga untuk mengecek bagian LCD-nya. Jadi kalau sekiranya LCD-nya itu ada yang bermasalah. Bisa kelihatan dengan menggunakan tampilan fitur center ini. Nah ada juga fitur lainnya. Ini fitur untuk menghilangkan air ya. Jadi kalau sekiranya ada air yang masuk ke bagian speaker-nya. Atau mikrofonnya itu bisa kalian gunakan fitur ini untuk mengeluarkan airnya. Keren sih. Karena memang untuk smartwatch Redmi Watt 3 Active ini. Sudah mendukung juga untuk fitur 5 ATM. Watt resistant ya. Jadi sudah tahan air sampai kedalaman 50 meter. Jadi ya dengan harga di kisaran 400 ribu rupiah. Ini sudah cukup worth it ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.